Poppy Playtime Chapter 3 punya informasi baru Jutaan orang di luar sana menunggu akan kedatangan satu game yang paling diminati di awal tahun 2024 nanti Setidaknya untuk beberapa orang yang begitu menyukai game horror dengan tema anak-anak Seakan sudah menjadi hal yang lumrah bagi fans untuk menunggu lebih dari satu tahun Setelah tidak ada kabar, Poppy Playtime kembali dengan membawa segura informasi baru terkait Chapter 3 yang dinanti-nanti Halo semuanya kembali di channel Zagibosa Degadua Setelah banyak orang dibuat kecewa pada akhir tahun 2023 kemarin karena tidak datangnya Poppy Playtime Chapter 3 Tidak semua orang juga paham dengan kondisi mob entertainment saat ini Gua paham bagaimana rasa kecewa yang mungkin cukup dalam untuk game ini Tapi singkirkan itu karena ini sudah memasuki tahun 2024 Dengan banyaknya kabar baru yang datang untuk Poppy Playtime Chapter 3 Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui faktornya lebih lanjut mengenai game horror lainnya Selanjutnya, check it out Poppy Playtime Chapter 3 tidak akan datang sampai saat dimana trailer kedua rilis terlebih dahulu Kalian juga pasti tahu akan hal itu dan tahu bagaimana caranya untuk menunggu lagi dan lagi Entah berapa kali gua mengatakan untuk menunggu Poppy Playtime Chapter 3 Tapi ya gua memaluminya karena ada beberapa masalah internal yang dihadapi oleh developer mob entertainment Kita tahu ada berapa banyak ide baru dan mekanisme baru yang ditambahkan developer Dan kita menilainya bagus bukan? Jadi untuk hasilnya lebih matang maka banyak waktu diperlukan untuk memolesnya dengan lebih baik Terlebih lagi, engine dari Poppy Playtime 3 memakai Unreal Engine 5 Udah pasti jauh lebih susah tapi dengan hasil yang lebih bagus Setelah trailer gameplay 1 yang udah dirilis hampir 1 bulan ini Adakah topik lain yang bisa kita bahas berkaitan dengan Chapter 3? Tenang aja, topik itu ada tapi tidak berkaitan dengan trailer Melainkan bocoran beberapa model rumah milik Smiling Creators yang dipublikasikan oleh Mob Entertainment Tidak lupa juga dengan spoiler-spoiler kecil Mengenai hagi-wagi serta rilis Dead Trailer 2 Poppy Playtime Chapter 3 Yang dimana itu akan mengungkap tanggal rilis sesungguhnya Apakah kalian tidak penasaran dengan itu semua? Kita akan lebih cepat untuk membahasnya sekarang So, let's go Banyak monster baru Banyak mekanisme baru dengan gimmick yang baru juga Sebenarnya ini game bisa aja menjadi game indie horror of the year Jika semua ekspektasi kita terpenuhi di game nanti Karena gue paham betul gimana game ini punya potensi besar semenjak Chapter 1 rilis 2 tahun yang lalu Agak lucu ketika game sebelah udah punya 5 sequel dalam setahun Sedangkan Poppy Playtime tahun kemarin aja sama sekali gak ada update baru Benar-benar punya waktu pengerjaan lebih banyak daripada Project 5 Naked Freddy's Security Breach Ruin tahun lalu Ya sih gue paham kalau internal mob game selagi gak baik-baik aja Dengan keluarnya beberapa karyawan sesaat sebelum gamenya selesai Itu bikin developer yang satu ini makin pusing tujuh keliling Ya setidaknya mereka udah selesai liburan winter akhir tahun kemarin Dan sekarang mulai aktif lagi membuat Project Poppy Playtime 3 Sekaligus memberikan bocoran yang menurut gue penting banget Ada satu postingan di Twitter X yang memperlihatkan model rumah untuk CatNet Salah satu anggota Smiling Creators Ini juga model rumah resmi yang dibuat dan akan hadir di dalam game Dengan warna dominan ungu Rumah seperti berada di atas tiang Ditambah atapnya terlihat seperti model telinga kucing sebagai referensi CatNet Ada juga model rumah untuk Dog Day Ya kalian tahulah modelnya kayak gimana karena sama persis dengan yang ada di Cartoon Smiling Creators Sebenarnya ada banyak model rumah lain seperti yang berbentuk kastil Berbentuk rumah madu Mirip kandang ternak Bahkan mirip portal Punya Hoppy Hopscotch Ini sebenarnya menarik perhatian karena apakah Mob Entertainment berencana untuk memasukkan semua model rumah ini di Poppy Playtime Chapter 3 Ini official bukan lagi model konsep buatan fans Ya sejauh ini kita hanya mengetahui satu rumah yang ada di trailer gameplay kemarin Jika satu anggota punya satu rumah besar di dalam game ini Gue gak kepikiran sih bakal selama apa durasinya Tiap rumah punya tujuan tersendiri untuk dimasuki oleh player Mungkin catatan atau hal yang berhubungan dengan lore Poppy Playtime Mob Games cuma bilang kalau model rumah ini hanya ada di Cartoon Smiling Creators yang lain yang ada di in-game nanti Tapi ya kita gak tau juga karena developer juga kadang sering ngejebak fans Seperti jadwal rilis palsu ini misalnya Next kita akan bahas perihal konfirmasi developer mengenai Hagiwagi Boneka hidup besar ini emang belum dikonfirmasi statusnya apakah dead or alive Tapi merujuk dengan berbagai tisreng ada Gue yakin dia masih hidup Masalahnya adalah salah satu developer di Discord Poppy Playtime mengatakan he's the all Secara umum orang akan mengartikan sebagai he's dead atau dia mati Tapi karena orang ini juga suka nge-troll gue gak mau ambil kesimpulan Sampai gue melihat Hagiwagi di Poppy Playtime 3 dengan mata gue sendiri Selain itu ternyata ada konsep dimana Hagiwagi muncul di chapter 3 dengan penampilan yang sama dengan yang ada di trailer Ingat loh ini konsep Datang dari kreator bernama Shotly Poppy Video konsep gameplaynya yang memperlihatkan player yang berada di area bawah tanah Seperti tempat kereta tambang Tentu saja player harus menyelesaikan puzzle untuk membuka akses menuju lorong gua bawah tanah yang lain Setelah selesai tiba-tiba Hagiwagi versi horror datang dari kejauhan dan sekuens kejar-kejaran pun dimulai Mirip seperti kejar-kejaran di lorong ventilasi chapter 1 Memberikan rasa nostalgia hanya berbeda tempat saja Tentunya kejar-kejaran ini gak dibuat mudah Ada waktu dimana batu berjatuhan Atau loncat menggunakan purple hand grab pack untuk menghindari Hagiwagi Jujur model Hagiwagi ini bakal nyeremin banget kalau emang beneran dimasukin Sepintas mirip mode mutan monster di Garden of Bandbed Tapi harusnya bisa jauh lebih horror lagi jika developer niat untuk memasukkannya Gua yakin itu bakal jadi momen paling booming di Poppy Playtime 3 nanti Sebenarnya masih ada lanjutan konsepnya Masih dengan kreator yang sama Kita diperlihatkan lagi lanjutan kejar-kejaran antara player dengan Hagiwagi versi ini Lebih jauh ke bawah tanah sambil menghindari berbagai hadangan Sampai pada satu masa dimana akan ada tempat yang cukup lapang di bawah tanah Dan Hagiwagi menjebak player Tanpa disangka Catnap versi monster hidup datang untuk membantu dan membunuh Hagiwagi versi evil Meskipun pada akhirnya catnap juga akan terjatuh Ya gua sama sekali gak kepikiran kalau catnap punya niatan buat bantu player Wong dia villain utama di Poppy Playtime 3 nanti Jadi rasanya mustahil kecuali ada plot twist antara player dengan catnap Tapi tidak jauh lebih baik dari model Hagiwagi evil Yang ini gua pikir perfect lah sebagai tambahan maskot horror baru Kan katanya chapter 3 jauh jauh lebih serem nih Mungkin yang dimaksud adalah yang terjadi di konsep ini juga But who knows Karena memasuki bulan Januari itu artinya Bulan ini harus ada kabar update untuk Poppy Playtime chapter 3 Paling mungkin adalah trailer gameplay 2 Dan katanya akan hadir di tanggal 12 Januari mendatang Ya masih sebatas rumor Tapi gua pikir gak akan sampai bulan Februari juga Karena mereka cuma bilang beberapa minggu aja Jika hitungannya adalah minggu dalam 1 bulan Maka akhir Januari adalah saat dimana chapter 3 akan hadir Tentu aja ini adalah kabar yang cukup menyenangkan bagi kalian Tapi ada sedikit kabar sedih terutama kalian yang suka teori-teori game horror dari MatPat atau The Game Theorist Ya kalian udah tau lah alasannya kenapa Dan mungkin ini adalah akhir era dari teori-teori game horror nanti Termasuk Poppy Playtime 3 Semoga itu gak terjadi Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pada pada teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat Tama gue sekian Bye Sub indo by broth3rmax